Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya setelah mengikuti materi ini, para mahasiswa dapat memahami tentang sistem muskuloskeletal, letak-letaknya, fungsi-fungsinya, dan nanti bisa dirangkaikan dengan sistem anatomi di tempat-tempat yang lain. Saya ingatkan kembali untuk kontrak pembelajaran bahwa kita ada 16 kali pertemuan, dua di antaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 14 lainnya adalah perkuliahan, saya memberikan sempatan maksimal, tiga kali pada mahasiswa bila misalnya berhalangan untuk hadir mengikuti perkuliahan. Harapan saya para mahasiswa dapat maksimal mengikuti perkuliahan supaya tidak ketinggalan materi. Bila terkait sinyal, saya harapkan ada usaha untuk dapat memproles sinyal yang baik. Karena era pandemi ini mau tidak mau, kita harus mempunyai usaha yang lebih agar tetap bisa menuntut ilmu, tetap bisa mengupdate ilmuwan. Kita mulai dari pengantar dulu, muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata, muskulo yang artinya otot dan skletal yang artinya tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Keilmuannya disebut adalah miologi. Kemudian skletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Keilmuannya kita sebut osteologi. Muskuloskeletal disebut juga sebagai lokomotor. Motor artinya sang penggerak. Nanti para mahasiswa akan bisa melihat fungsi dari tulang dan otot. Kombinasi dua hal ini akan membuat gerakan tubuh. Seperti kemarin kita ada, mungkin masih ingat gerakan-gerakan anatomi. Seperti abduksi, adduksi, pronasi, supinasi. Gerakan-gerakan itu terkait rat dengan sistem muskuloskeletal. Kemudian di sistem muskuloskeletal sendiri, selain tadi otot dan tulang, juga terdapat beberapa istilah lain. Yang pertama adalah sendi. Yang kemudian adalah tendon, ligamen, bursa, dan fascia. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Kalian bisa searching di internet bagaimana bentuk tendon. Kemudian ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Jadi kalian bisa membedakan apa itu ligamen dan tendon. Kalau tulang dengan tulang, itu ada ligamen. Pengikat tulang begitu, penghubung. Kalau tendon itu jaringan ikat, dia menghubungkan otot dan tulang. Kemudian ada bursa, kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit. Antara tulang dan tendon atau di antara otot. Kemudian ada fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pemungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Jadi semua istilah-istilah ini membentuk sistem muskuloskeletal. Di sistem skeletal secara geris besar itu ada pembagian aksial dan appendicular. Itu dibentuk oleh 206 buah tulang. Aksial itu aksis, sumbu. Sumbu tubuh. Jadi kalau ada tiang berdiri, tongkat berdiri, itu aksis. Kemudian ada appendicular. Appendic itu bagian tambahan dari yang mengelilingi aksis itu. Nah, aksial itu ada beberapa bagian. Yang pertama, aksial skeletal. Aksial skeletal. Skeletal itu bagian dari kepala, itu tengkora. Kepala, otak di situ. Ada delapan buah. Jadi tempurung kepala kita, itu ingat, itu bukan langsung nyambung satu tempurung. Itu ada delapan. Delapan tulang yang dihubung-hubungkan. Penghubung namanya sutura. Kalian bisa lihat. Jadi ada penghubung-penghubungnya. Kemudian ada tengkora wajah. Tengkora wajah itu ada empat belas. Empat belas bagian. Jadi kalian bisa lihat nanti kalau di searching, ada empat belas. Bentuknya, konturnya saja yang berbeda. Kemudian ada tulang telinga. Tulang telinga itu ada enam tulang. Kemudian ada tulang hyoid. Atau tulang lidah di pangkal leher. Lidah itu yang di depannya namanya ujung. Ujung lidah. Yang di belakang itu, itu namanya pangkal. Pangkal lidah itu menempel ke tulang. Namanya tulang hyoid. Jadi kalau istilah lidah tidak ada tulangnya, itu salah. Ada tulang untuk menempel lidah. Tapi di lidah sendiri memang hanya dari otot. Otot-otot lidah. Kemudian ada tulang belakang dan tulang pinggul. Itu ada 26 buah tulang. Kemudian ada di kerangka dada, ada 25 buah tulang. Jadi cukup banyak tulang yang ada di tubuh kita pada aksial. Kemudian ada appendicular. Atau rangka pendukung gerak. Itu ada ekstremitas atas. Itu tulang yang membentuk anggota gerak atas. 14 buah. Dan ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah ada 62. Jadi gerakan-gerakan itu ada tulang-tulang yang panjang, tulang-tulang yang pipih, yang pendek. Itu terbagi. Kalau tulang panjang nanti bisa dilihat misalnya di lengan. Nanti kalau di pergelangan tangan itu tulang-tulang pendek. Nanti kalau di ujung jari, itu sudah ada yang pipih. Jadi ada fungsi-fungsi. Dan bentuknya menyesuaikan seperti itu. Kemudian kita masuk ke tengkorak. Tengkorak dibagi menjadi dua. Tadi ada 8 tulang kranium. Dan 14 tulang wajah. Di tulang kranium itu apa? Ada, kalau bisa lihat. Ini frontal. Frontal itu depan. Kalau ada orang frontal berarti dia di depan. Jadi dia langsung frontal. Kemudian belakang ada namanya osipital. Di tepi itu ada namanya parietal. Kalau parietal ini ada dua. Frontal ini satu. Osipital satu. Kemudian di dekat belakang mata. Kalau di daerah mata itu. Di dekat itu ada namanya tulang spenoid. Di dekat telinga juga. Kemudian telinga agak ke bawah itu namanya tulang temporal. Kemudian ada tulang mastoid. Jadi tulang kranium. Nah ini. Ini dua ini jangan terbalik. Tulang kepala belakang itu osipital. Kemudian ada varietal. Tadi yang di tepi itu ada dua. Temporal juga dua. Temporal itu tulang pelipis. Temporal. Kemudian tulang etmoid. Dan tulang spenoid. Itu satu tulang, satu tulang. Kemudian di antara ini tulang korak. Kalau ini sekalian diperlihatkan. Itu nyambung juga. Berdekatan dengan tulang mulut. Tulang rahang. Ada rahang atas dan rahang wah. Kalian bisa lihat di sini yang bergerak itu yang rahang wah. Rahang atas dia sedunci. Kemudian di tulang wajah. Rahang. Itu ada pembentuknya dua tulang. Dua oksmoksila. Kemudian bawah itu ada satu. Namanya ospola. Tulang pipi itu dibentuk oleh dua tulang. Dan tulang langit-langit atau palatum itu dibentuk oleh dua tulang. Pada bagian hidung. Di tulang hidung itu ada dua. Dua tulang. Os nasale namanya. Kemudian di sekat rongga hidung. Satu. Namanya sekat. Os pomer. Kemudian tulang mata ada os lakrimalis. Dan tulang karang hidung. Atau tulang. Jadi ini tadi ada frontal. Ada mandibula. Ini. Anda bisa lihat. Kenapa pada tulang hidung. Depan ujung hidungnya hilang. Karena itu tulang rawan. Tulang rawan itu kalau sudah terkubur di dalam tanah. Atau mayat yang meninggal. Dia hancur. Yang bertahan itu ada tulang tengkorak. Dia bertahan. Yang lebih bertahan lagi gigi. Gigi ini bisa berharap 100 tahun. Ini tanggal 1 Okbar. Kalian lihat ini ada kejadian penculan pembunuhan jenderal. Itu salah satu identifikasi dari para jenderal. Ketika diidentifikasi itu adalah gigi. Karena mereka sudah terkubur sekitar 4 malam di sumur 2 itu. Ketika diambil oleh pasukan manir. Yang diangkat. Itu untuk memastikan secara forensik. Diperiksa giginya. Jadi ini untuk memperkuat. Karena ada beberapa jenazah yang wajahnya sudah bam. Bengkak karena tertimbun di dalam tanah. Jadi gigi ini sangat berguna untuk di forensik. Jadi bahannya sangat kuat sekali. Pada luka misalnya. Dulu di. Waktu saya mengambil pendidikan dokter di Jogja. Itu sempat ada. Pesawat jatuh. Meledak. Banyak penumpangnya terbakar. Nah waktu itu salah satu untuk mengidentifikasi penumpang itu. Karena sudah jadi hitam. Wajah tidak terlihat lagi. Diidentifikasi dari gigi. Cuma masalahnya. Premortem gigi di Indonesia itu masih rendah. Premortem itu maksud foto gigi atau catatan riwayat kesehatan gigi di Indonesia rendah. Sehingga ketika terjadi sesuatu orang mencocokkan data gigi itu susah. Karena tidak ada data yang tersinggung dengan rapi. Kalau di negara maju mereka simpan data itu. Sebagai bagi dari identifikasi personal dari warga negara. Kalau kita belum ya. Jadi sampai ke sana ya masih berproses. Karena juga kebutuhan warga untuk kesehatan gigi identifikasinya masih kurang. Ini menjadi tantangan juga bagi kalian nanti ya. Ketika kalian ada fungsi juga sebagai kemasyarakat ya. Menyuluhan untuk kesehatan-kesehatan sederhana ya. Baik kalian nanti sebagai sarjana farmasi ya. Ataupun sarjana kebidanan ya. Nanti bisa memberi edukasi begitu ya. Baik. Kemudian ada yang namanya sternum. Tulang dada itu satu buah. Sternum ini pas di tengah-tengah dada ini. Bertekan itu ada tulang panjang, itu sternum. Kemudian ada iga atau costa. Nah itu ada 12 pasang ya. Maksudnya kanan dan kiri. Kemudian ada kolumna vertebralis. Nah itu tulang punggung belakang. Ada 12 ruas ya. Jadi kalian bisa ruku ya. Kalau yang muslim itu sholat. Kemudian berdiri lagi. Kemudian kalau lagi senam misalnya gerak ke kanan, gerak ke kiri gitu ya. Itu kolumna vertebralis ya. Nah ini semakin bertambahnya usia. Ya ini bantalan. Jadi di antara tulang itu nanti ada bantalannya. Saya lihat. Nah ini. Ini kolumna vertebralis ya belakang ini. Nah itu dia di antara tulang-tulang itu ada bantalan. Jadi kalau di situ makin menipis. Itu bisa membuat pemendekan pada tinggi tubuh manusia. Juga membuat sakit. Nah ini depan ini sternum ya. Ini sternum. Nah ini iga. Tidak semuanya. Tidak semua iga. Melekat pada sternum. Jadi ulang. Kemudian. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Hanya tujuh pasang iga pertama yang melekat pada sternum. Ya ingat ya. Jadi kosta atau iga. Kosta satu sampai kosta tujuh itulah yang melekat pada sternum. Mulai kosta ke-8. Sampai ke-12 tidak melekat lagi. Kalau iga 8 sampai 10 melekat pada tulang rawan iga di atasnya. Dia nempel tapi bukan ke sternumnya. Tapi pada iga yang di atasnya. Kalau yang 11 dan 12 melayang. Itu benar-benar melayang ya. Tapi hikmahnya kita tahu. Andai kata itu melekat pada sternum. Kalian tidak bisa duduk. Tidak bisa leha-leha. Misalnya hari libur. Sambil berbahan setengah posisi. Sambil duduk. Itu kalau iga kalian melekat. Kayak robot. Jadi tidak bisa. Bisa. Relax begitu. Pinggangnya. Oke. Kemudian ada vertebra. Nah ini tadi. Ini vertebra. Tulang belakang. Ini ada. Ingat. Ada 5 pembagian. Vertebra itu. Ada cervical vertebra. Atau disebut vertebra cervical. VC kalau disingkat. Itu ada 7 tulang. Ini lokasi di mana? Cervical itu artinya leher. Jadi tulang leher. Ada 7 tulang di sini ya. Hati-hati ya. Kalau kalian tidur atau salah posisi. Bisa-bisanya 7 tulang ini susah digerakkan. Karena banyak tulang di sini. Makanya lentur ya. Kalau mau kalian senam. Putar. Hati-hati ada 7 di situ. Kemudian di bawahnya ada. Thoracic vertebra. Atau vertebra thoracalis. Disingkat biasanya VT. Nah itu tulang. Punggung di dada ya. Tulang dada. Nah di sini nanti. Ini punggung ini. Ini membuat badan itu tegap atau enggak tegap. Itu di vertebra thoracalis. Kemudian ada lumbar vertebra. Atau FL. Ini tulang pinggul ya. Di sini. Tulang pinggang di sini. Ini biasanya dimasuk. Kalau operasi di kebidanan ya. Ada bius masuk lewat lumbar vertebra. Nanti obat bius itu akan naik terus ya. Ke atas. Sampai ke otak. Kemudian terakhir ada coxigial vertebra. Orang nyebutnya tulang ekor ya. Ini di ujung. Tulang ekor. Bukan berarti manusia ada ekor ya. Coxigial vertebra ini dulu dipakai oleh Darwin ya. Untuk mendukung teori evolusinya. Yang sudah dibantah ya. Tapi waktu itu. Dia melihat. Di manusia itu ada tulang ekor. Dan dia. Menyamakan manusia seperti kera ya. Berekor ya. Itu tidak ya. Kita punya tulang ekor. Tapi tidak punya ekor. Tulang ekornya harus hati-hati ya. Kalau pada anak-anak. Dulu waktu di SD. Kalian mungkin masih ingat ada permainan. Sebenarnya bukan permainan ya. Usilnya kawan-kawan. Kawan yang mau duduk. Kursinya ditarik ya. Itu bahaya sekali. Karena apa? Ketika coxigial vertebra ini menyentuh. Lantai dengan kuat. Dia bisa menekan. Ada gaya tekanan ke atas. Bisa tembus sampai ke otak. Bisa berbahaya. Bisa lumpuh ya. Sehingga harus hati-hati. Kemudian tulang ekstremitas atas. Nah ini. Kita sudah masuk ke tulang ekstremitas ya. Itu ada tulang gelang bahu. Ada skapula dan klavikula. Ada skapula dan klavikula. Skapula itu ya. Di bahu. Agak ke belakang sedikit. Kalau klavikula itu memanjang. Kalau kita dari leher sampai ke bahu. Itu ada klavikula namanya. Itu dua buah ya. Kanan dan kiri. Kemudian ada humerus. Humerus itu ini. Tulang lengan atas. Lengan. Arm. Kalau bahasa Inggris ini punya arm. Ya lengan. Jadi kalian harus tepat menggunakan istilah lengan dan tangan ya. Jangan terbalik. Lengan. Kemudian ada lengan bawah. Itu ada dua tulang. Itu ada radius dan ulna. Ya. Radius dan ulna. Radius dan ulna. Jadi. Nah ini ya. Di lengan bawah itu ada radius dan ulna. Kemudian ada karpal. Ada metakarpal. Ada palang. Karpal itu daerah persendian ya. Persendian ya. Persendian. Banyak tulang itu namanya tulang karpal. Kemudian ada metakarpal. Itu di telapak tangan kalian ya. Telapak tangan itu ada banyak tulang di situ. Meta. Meta itu tengah-tengah ya. Metakarpal. Kemudian ada palang. Palang itu apa ya? Ujung-ujung jari itu ya. Ruas-ruas jari. Itu di ekstremitas atas ya. Kemudian ada di ekstremitas bawah. Kalian bisa lihat. Ada tungkai ya. Kalau ini ada tungkai dan kaki ya. Bedakan. Tungkai itu tungkai atas. Itu namanya femur. Atau tulang paha ya. Misalnya kalian lihat panjang. Ada dua. Kanan, kiri. Kemudian ada tungkai bawah. Itu ada dua tulang. Ada tibia dan fibula. Saya lihat nanti. Tibia fibula ini. Ada yang lebih gemuk. Dan ada yang lebih ramping ya. Membedakannya. Mudahnya. Kalau saya berikan tips. Kalau yang lebih tebal itu tibia. Ingat T ya. Kalau yang lebih tipis itu fibula. Kemudian di kakinya itu ada namanya tarsal, metatarsal, dan palang. Ingat ya. Tarsal itu untuk kaki ya. Kalau karpal untuk tangan. Jangan terbalik. Walaupun ini T. Tarsal. Tapi bukan untuk tangan ya. Ini untuk kaki. Ini karpal C. Walaupun C ini untuk tangan. Bukan untuk kaki ya. Jadi perlu juga kalian mengingat. Kode-kode seperti itu sehingga tidak harus menghapal ya. Tapi bisa mengingat lama begitu ya. Tadi sudah dijelaskan. Ada skapula kelevicula. Ada radius ulna. Ada karpal, metakarpal. Kalau radius ulna gimana membedakannya? Kalau radius itu ya. Yang ujungnya itu sejajar dengan ibu jari ya. Radius. Kalau ulna ya kelingking ya. Jadi nanti melihatnya bukan. Itu karena ukurannya hampir mirip. Kalau tibia dan fibula yang pada tungkai tadi itu jelas tuh. Dia ukurannya itu jelas beda. Satunya tebal, satunya lebih ramping ya. Tapi kalau radius ulna ini hampir mirip ya. Untuk membedakannya nanti dilihat arahnya tuh. Ujungnya ke arah ibu jari yaitu radius. Kalau ke arah kelingking itu ulna. Nah seperti ini. Ini radius ini. Ke arah ibu jari. Ini ulna. Kalau kalian lihat di sini. Lihat sepintas hampir mirip. Sini ada. Ini humerus ya. Ini lengan atas. Kemudian ini ada skapula ya. Bilang skapula. Dia luas. Kalau klavikula atau memanjang? Klavikula. Ini otot coklat. Ini ada trokantar-trokantar. Ini kayak apa. Lekuan-lekuan seperti itu. Nah ini ada. Karpal. Banyak ini. Kalian bisa lengan kalian putar-putar. Nah itu karena ada karpal di situ. Ada banyak. Ada delapan tulang karpal itu. Ada namanya skapoid. Trapezium. Trapezoid. Kapitat. Lunat. Triquetrum. Flesiform. Dan harnate. Kemudian ada metakarpal. Ini metakarpal. Kemudian depannya adalah palang. Tulang panggul. Pelvis. Ini untuk mahasiswa S1 kebidanan. Ini penting sekali untuk kalian ingat. Karena ini menentukan pada saat kehamilan dan proses memelahirkan. Tulang. Panggul ya. Kalian bisa lihat. Ada tulang. Kepala tulang paha ini. Kaputnya. Kemudian ini ada tulang kemaluan. Ada tulang duduk. Ini istilah-istilah awamnya ya. Tulang panggul. Tulang usus. Tulang panggul itu ada tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk. Di sini. Di sini letak rahim nanti. Jadi pada wanita dan pria ini berbeda. Karena fungsinya juga berbeda. Kalau laki-laki kan tidak punya rahim. Jadi tulang panggulnya itu berbeda dengan wanita. Wanita itu dia lebih lebar. Kemudian dia untuk salah satu fungsi pentingnya adalah untuk menampung rahim. Kemudian, ya tadi tulang ekstremitas bawah ya. Ada tadi. Fibula, tibia, tarsal, metalsal, palang. Ini gambaran lebih ini ya. Tibia, fibula ya. Bisa dilihat bedanya ya. Ini tibia nih. Lebih tebal ya. Kemudian ada fibula, lebih ramping. Tibia ini orang nyebutnya kalau dia dilapis kulit itu tulang kering katanya ya. Karena dia cukup dominan. Ini di atasnya adalah patella ya. Patella ini lutut. Ini femur. Nah ingat ini istilah tarsal, metatarsal, dan palang ya. Yang bingung nanti. Ada kalau di tangan tadi apa? Karpal ya. Karpal, metakarpal. Kalau kaki, tarsal, metatarsal. Oke. Sekarang kita masuk ke fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum. Itu fungsi kerangka, penentu bentuk dan ukuran tubuh. Kemudian ada formasi sendi atau fungsi untuk bergerak. Kemudian perlengketan otot. Pengungkit. Menyokong berat badan. Proteksi. Nah ini proteksi untuk pada tulang dada ya. Bisa lihat otak, jantung, dan paru. Kemudian ada hemopoisis. Pentukan sel darah merah. Jadi tulang ini, dia juga bagian dari pembentukan sel darah. Kemudian fungsi imun. Itu membentuk limfosit B dan makrofak. Kemudian dia menyimpan mineral. Kalsium dan fosfat dan lipid. Tulang ya. Fungsinya. Maka orang kalau keropos tulang ya. Atau tulangnya ada patah ya. Ada fungsi-fungsi tubuhnya memang berkurang. Atau sampai amputasi ya. Misalnya kalau ada dikuat orang dengan gula, kadar gula, diabetes melitus. Tulangnya diamputasi ya. Ada fungsi-fungsi yang berkurang. Fungsi tulang secara khusus ya. Misalnya pada sinus paranasal ya. Menimbulkan nada pada suara. Kemudian tulang diimbel gigi ya. Untuk memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Di telinga ya. Mengkonduksi gelombang suara. Pada wanita, tulang panggul memudahkan proses partus. Komposisi tulang. Tulang itu isinya apa? Ada mineral dan jaringan organik. Ada kolagen dan proteoglikan. Kemudian ada kalsium dan pospat. Faktor pertumbuhan tulang. Itu ada herediter, nutrisi, endokrin, persarafan, faktor mekanis, dan penyakit-penyakit. Herediter ini ya bawaan lahir. Kalau di orang Eropa, tulangnya emang panjang-panjang. Beda dengan orang Asia. Di orang Asia sendiri juga berbeda-beda. Antara suku ini, suku itu, misalnya ada kontur-kontur yang berbeda. Kemudian nutrisi, gizi. Sumpah makanan, susu. Kemudian makanan-makanan tinggi kalsium. Faktor endokrin, hormon. Endokrin, hormon. Orang yang memiliki hormon, ada yang kelebihan hormon. Hormon pertumbuhan, berurut hormon. Dia bisa mencapai atau terkena gigantisme. Pertumbuhan raksasa. Badannya besar sekali. Kemudian ada faktor persarafan. Kemudian faktor mekanis. Mekanis ini bisa pertumbuhan tulang. Misalnya apa? Mekanis ini kan tekanan. Misalnya pada anak-anak yang dari kecil membantu orang tuanya mengangkat benda-benda berat. Itu bisa menghambat pertumbuhan tulang. Karena power tekanan ke tulangnya tinggi sekali. Itu bisa menghambat. Terus baliknya, ketika dia agak merangsang tulang untuk bergerak, berenang, itu bisa menambah pertumbuhan tulang. Kemudian ada penyakit-penyakit tulang. Bisa bukan faktor pertumbuhan tulang. Atau penyakit lain di sekitar tulang. Misalnya pada otot yang membuat tulang terhambat. Atau penyakit darah juga bisa menghambat pertumbuhan tulang. Kemudian tulang bentuk. Menurut bentuknya, tadi kan kalian sudah lihat berbagai macam bentuk-bentuk tulang. Ini diklanifikasikan pertama tulang panjang. Atau ossalonga. Tulang yang ukuran panjangnya terbesar. Contohnya osumerus. Osumerus tadi bisa saya ingat ya. Itu lokasinya di lengan atas. Itu bentuknya panjang. Tulangnya panjang. Itu tadi daerah saja. Kemudian ada tulang pipih atau gepeng. Itu ya. Di mana contohnya? Jadi tempurung kepala. Kalian bisa bayangkan kalau di situ tulang panjang ya. Gimana bentuk atau korak? Kita enggak karuan ya. Jadi teman Tuhan diciptakan di situ tulang pepeh. Gepeng atau pipih ya. Kemudian ada tulang tidak beraturar. Spenoidal. Itu dekat daerah hidung. Spenoidal. Dekat hidung ke belakang. Daerah telingan. Dia agak bentuknya. Kemudian tulang berongga. Rangan. Buat tengkorak kita tidak berat. Kemudian ada sel penyusun tulang. Ada osteoblast. Pembentukan tulang. Yang menghasilkan jaringan osteosid. Dan mengekskresikan fosfat. Dalam pengendapan kalsium dan fosfat. Kedalam matrik tulang. Kemudian ada osteosid. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Dan osteoklas. Penghancuran tulang. Dia mengabsorsi mineral dan matrik tulang. Jadi ada sel penyusun. Sel ada pembentukannya. Ada ukuran maturnya. Dan ada penghancuran. Mereka sudah terprogram. Jadi rapi. Makanya tubuh kita terprogram. Kemudian ada sendi. Sendi tadi. Ilmu yang mempelajari nama atrologi. Pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Kemudian berdasarkan strukturnya ada fibrosa, kartilago, dan synovial. Kartilago ini perlu diingat adalah turang rawan. Ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Kartilago. Tidak semua tulang di tubuh kita yang padat. Ada beberapa tulang rawan. Di antaranya adalah hidung dan telinga. Kalian bisa pegang hidung kalian. Kalian bandingkan ketika kalian pegang tangan kalian. Hidung itu tadi ya. Kartilago. Telinga kalian bisa lipat-lipat ya. Kalau untuk anak di jewek atau telinga. Bisa di. Karena tulangnya lembut. Hidung juga ya. Kalau ada anak bayi pencet-pencet hidungnya ya. Nah itu. Karena lembut ya. Sampai dijadikan juga untuk operasi ya. Kalian bisa lihat ya. Orang-orang kita apalagi ya. Yang tidak bersyukur atas bentuk tubuhnya ya. Nah sukunya Indonesia ingin hidungnya kayak hidung orang India misalnya. Dia bisa tambah beberapa ya. Jadi hidungnya itu kayak bengkak begitu besar ya. Atau sebaliknya. Dibuat mancung-mancung ya. Itu karena tulang rawan ya. Tapi harus diingat ketika dilakukan operasi ya itu secara genetik tidak ada perubahan ya. Ada dulu ditemukan kasus di Korea itu. Seorang suami ketika menikahi wanita yang dianggapnya mancung. Ketika sudah punya anak. Anaknya pesek semua ya. Dia cari informasi ternyata memang istrinya sebenarnya pesek. Jadi tidak ada merubah genetik apapun ketika melakukan operasi plastik ya. Jangan dikira operasi plastik itu hanya operasi luar saja. Nah kemudian sendi berdasarkan jenis persambungannya ya. Ini ada sinartrosis, ampiartrosis, dan diartrosis ya. Sinartrosis itu sendi yang terdapat kesinambungan. Karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Contohnya pada tulang tengkora. Itu rapat banget ya. Kemudian ampiartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak. Misalnya sendi vertebra, sendi tulang belakang ya. Kayak orang lagi, ini sebatas itu. Kalau diginikan, wah bisa patah. Tapi dia penting sekali, dia ke penyangga. Dua orang bisa operasi ratusan juta itu kalau ada gangguan pada tulang itu. Karena fungsinya sangat-sangat vital kehidupan. Ini ada gangguan. Kemudian diartrosis sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang terdapat rongga. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Itu ada rongga-rongga. Kayak lutut, siku ya jelas. Nggak bisa padat di situ. Banyak gerakan di situ. Lipatan tangan, lipatan kaki. Kemudian tipe jaringan otot. Ada otot polos, otot rangka, otot jantung. Bisa dilihat. Bentuknya beda-beda karena fungsinya berbeda-beda. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, dan tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Jadi kalau berat badan kalau misalnya ada yang berat badannya 50 kilo, maka 43%-nya itu adalah otot. Lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Kemudian proses vital di dalam tubuh karena terjadi aktivitas otot. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif. Ingat, otot itu aktif. Tulang itu pasif. Tulang itu kalau nggak ada otot benar-benar nggak gerak. Otot itulah yang membuat tulang itu bergerak. Kemudian fungsi otot lain adalah menyimpan cadangan makanan. Jadi makanan itu cadangan disimpan di otot. Kemudian memberi bentuk luar tubuh. Kayak bina raga-bina raga itu kan dari otot. Tipe jaringan otot ada otot polos. Dia satu inti di tengah diperserapi oleh syarab otonom atau involuntar. Tidak berserat. Terdapat di organ dalam tubuh. Kemudian ada otot rangka. Memiliki banyak inti. Rangka ini. Diperserapi oleh syarab motorik somatik involuntar. Kemudian ada otot jantung. Ini satu inti yang di tengah diperserapi oleh syarab otonom involuntar. Dia tahan terhadap kelelahan. Otot jantung. Otot jantung tidak berlelah. Kalau lelah, sudah selesai. Harus dijaga otot ini. Yang merusak otot jantung, salah satu. Misalnya, tidak olahraga. Makanan-makanan yang berlumat tinggi sehingga menghambat pergerakan otot jantung. Kenapa ada penyumbatan plak di pembuluh darah di sekitar jantung? Tidak. Jantungnya kekurangan oksigen. Fungsi sistem otot rangka menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot adalah miofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan kontraksi. Karena masa utamanya adalah serabut. Ini mekanisme kontraksi otot. Rangsangan. Kemudian ada keluar asetil kolin. Terurai menjadi di asetil dan kolin. Kemudian myogen. Kemudian merangsang aktin dan myosin. Itu dia bergeser, bergerak. Kemudian otot akan berterasi atau memendek. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.